Pada video tutorial kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana cara mengaktifkan push notification di CRM kontak. Fitur ini memungkinkan Anda untuk menyirimkan pesan otomatis dengan trigger dari CRM seperti deal atau birthday. Sebelum menggunakan fitur ini, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan. Pertama, Anda harus memiliki akun chat panel yang memiliki akses untuk melakukan broadcast. Kedua, harus memiliki saldo MCC yang tersedia untuk melakukan broadcast. Ketiga, pengirim WhatsApp harus ditujui oleh WhatsApp. Keempat, pesan template harus disetujui oleh WhatsApp. Kelima, nomor tujuan harus diawali dengan kode negara. Untuk mulai mengaktifkan fitur ini, login ke akun CRM Anda. Kemudian, klik menu properties dan pilih WhatsApp notification. Klik ini untuk mengaktifkan push notification di akun Anda. Lalu, login ke akun chat panel Anda. Kami menyarankan Anda untuk masuk sebagai akun bot untuk menghindari penolakan akses karena perubahan kata sandi di chat panel. Dan pastikan akun Anda memiliki akses untuk melakukan broadcast. Klik ini untuk melanjutkan. Maka, akun Anda sudah terkoneksi. Untuk membuat push notification, klik di sini. Pilih fitur yang Anda inginkan. Terdapat tiga fitur yang bisa Anda pilih, yaitu deal, kontak, dan company. Jika Anda memilih fitur deal, maka akan muncul pilihan pipeline. Terdapat dua pipeline, yaitu self-publine dan ticketing-publine. Selanjutnya, pada bagian trigger, terdapat dua pilihan, yaitu buy action dan buy date. Pada buy action, terdapat tiga pilihan, yaitu deal is created atau deal yang dibuat, deal is on stage atau deal yang sedang aktif, dan deal is negative for atau deal yang sedang tidak aktif. Sedangkan pada buy date, terdapat pilihan seperti deal expected close order atau deal yang akan close, deal start date atau tanggal dimulainya deal, dan deal expired date atau tanggal deal yang kadaluarsa. Jika Anda memilih buy date, maka akan muncul kolom untuk menentukan waktu pengiriman notifikasi. Lalu, klik ini untuk melanjutkan. Selanjutnya, pilih template pesan, dan akan muncul preview pesan seperti ini. Di bagian ini, terdapat angka atau variable mapping yang bisa Anda isi dengan pilihan deal, associated contact, associated company, dan associated ticket. Jika Anda memilih associated contact, maka Anda bisa memilih kolom name, dan isi bagian yang lain. Lalu, pilih nomor penerima. Perlu diperhatikan, nomor yang muncul merupakan nomor WhatsApp yang disetujui oleh WhatsApp dari chat panel berdasarkan akun yang terdaftar. Kemudian, tentukan penerima dengan memilih pada kolom recipient field dengan memilih fitur dan kolom yang Anda inginkan pada bagian ini. Dan klik ini untuk menyimpan. Maka, push notification yang Anda buat sudah terbentuk. Anda bisa menghapus push notification yang telah dibuat dengan klik ini dan pilih ini. Anda juga bisa klik ini untuk melihatnya lebih detail. Demikian penjelasan cara mengaktifkan fitur push notification pada kontak. Untuk mempelajari fitur ini lebih lanjut, kunjungi kontak guidebooks. Di sini, Anda juga dapat mempelajari berbagai macam fitur kontak lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi tim SuperCAMI. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.